Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita mempunyai buka yang lebih baik ketika suatu saat nanti kita dipanggil menghadap Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 bagi kita karena wabah yang sedang terjadi. Selanjutnya juga berharap bahwa wabah ini akan segera berakhir. Jemaah yang diramati oleh Allah SWT. Menyusul informasi yang kami dengar bahwa saat ini kondisi Kabupaten Kota juga semakin mengkhawatirkan ya mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menjadi muslim yang lebih bertanggung jawab. Maknanya kita sedapat mungkin menghindari kemungkinan terpapar atau menyebarkan paparan tersebut. Semoga yang demikian juga bernilai ibadah, bernilai pahala atas kesungguhan kita untuk memutus mata rantai penyebaran kopi tersebut. Selanjutnya merasa tidaklah pantas bagi anak untuk merasakan menyampaikan gajin pada malam hari ini karena menyadari kapasitas keilmuan kami serta kualitas ruhi kami yang tidak seberapa kepada Allah kami berdoa dan kepada guru-guru asatid kami mengharapkan bimbingan, kami mengharapkan koreksi, kami mengharapkan motivasi untuk kebaikan kami di masa yang akan datang. Bapak-Ibu jamaah. Pada kesempatan kali ini kami diberi tugas, diberi amanah untuk menyampaikan materi terkait tentang pentingnya menuntut ilmu agama. Bapak-Ibu jamaah rahimahullah, definisi ilmu pada umumnya adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara tersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu ada dua kata. Pertama, science dan knowledge. Makna definisi ilmu tadi adalah kami ambil dari kamus besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam Al-Quran, dalam Al-Quran tidak kurang dari sekitar 780 kali Al-Quran menggunakan kata-kata ilmu dan kata turunannya, kata jadiannya, mengajak kaum muslimen untuk mencari ilmu dan mendapatkannya. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Al-Mujadillah misalnya, surat ke-58 ayat 11. yang berbunyi, Ya ayuhal ladzina amanu, iza kiela lakum tafassahu fil majalis, fafsahu, yafsahallahu lakum, wa iza kiela ansuzu, wa iza kiela ansuzu, ya rafa'illaha, ya rafa'illahu allazina amanu minkum, walazina utu ilma darjat, allahu bima ta'amaluna khubir. Baik orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, makna berlapang di sini adalah kita menyiapkan niyata, kita menyiapkan piranti untuk menuntut ilmu, ya kemudian maka, maka lapangkanlah, nisaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya oleh karena niat itu, maka Allah akan memberikan lahmat ya berupa kelapangan, berupa bisa jadi kemudahan dalam memahaminya. Karena apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nisaya Allah meninggalkan orang, Nisaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu, yang orang-orang diberi ilmu pengatauan dengan beberapa derajat tingkat lebih tinggi, ya mas, dan Allah mengataui apa yang kamu kerjakan. Juga tersebut dalam surat Al-Fatir, surat 35, ya 28, yang kami sampaikan dari Muku Dima tadi, dan demikian pula diantara manusia, binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah ulama. Kita perlu tidak beratkan di sini. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama. Maknanya dengan keimanan seseorang akan menjadi, akan mendorongnya untuk menuntut ilmu. dan dengan ilmunya seseorang itu akan menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi punya pengampuan. Ini juga ditegaskan dalam surat Al-Tawbah. Ya. Wa makana al-mu'minun liyangfiru kafah falallah nafara min kulli firakatim minhum ta'ifatul liyatafakthuhu fiddin waliyang waliyang diru khawmahum idha raja'u ilayhim alahum yahlarun tidak sepatnya bagi mu'minin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap terpuluhan diantara mereka beberapa orang yang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali. Ya. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Maknanya bahwa keperang adalah kewajiban mulia yang disyaratkan oleh agama terhadap orang-orang muslim untuk mengikutinya. Namun dalam hal ini Al-Quran Allah ada beberapa orang beberapa orang yang memperdalam pengetahuan ya tentang agama maknanya adalah memperdalam pengetahuan tentang ilmu agama. Maka dari kaitan ini bisa kita jelaskan lebih lanjut tentang kewajiban hukum dari menuntut ilmu agama itu seperti apa. Dalam hadisriwad Ibn Majah yang dinilai soheh oleh Sheikh Albani dalam soheh wadu'ib sunan ilmu majah dikatakan tola berilmi faridotun faridotun alal ala kulli muslim ya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim maknanya ini adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu kemudian tersebut dalam surat al-toha dikatakan disitu penggalan ayatnya adalah maka dalam hari ini Ibn Ahjar Al-Asqolani berkata firman Allah yang artinya wairabku tambahkan kepadaku ilmu mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu karena sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan nabinya untuk mementah tambahan sesuatu kecuali tambahan jadi ketika saat itu Nabi Muhammad diberikan oleh Allah permintaan untuk dibunuhi oleh Allah dan Masya Allah Nabi kita hanya meminta tambahan ilmu jadi dalam hal ini Nabi kita menegaskan betapa pentingnya ilmu tersebut dan ilmu yang dimaksud adalah dalam hal ini adalah ilmu syarqi yaitu ilmu yang menyadikan seseorang wukhalaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah juga tentang ilmu Allah dan sifat-sifatnya hak apa saja yang harus ditunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekurangan ini tersebut dalam Fatul Bari jilis 1 ayah ramah 92 kemudian Ibnu Qoyim Rahim membagi ada 4 hal ilmu yang wajib dibelajari satu adalah ilmu tentang pokok-pokok keamanan yaitu keamanan kepada Allah Ta'ala malaikat kitab dan rasul-rasulnya setelah hari akhir yang kedua tentang ilmu tentang syariat-syariat islam diantara yang wajib adalah ilmu tentang hal-hal yang khusus dilakukan sebagai seorang hamba seperti budu sholat kuasa hazi jafat dan wajib juga untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah misalnya tentang syarat rukun dan pembatannya yang ketiga tersebut dalam pembagian ilmu oleh Ibn Qayyim Rahim 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 yaitu tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 33 katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang geji baik yang tampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar mengharamkan mempersebutkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui ini juga yang harus yang kita pelajari yang ketiga kemudian selanjutnya yang keempat adalah ilmu tentang berkaitan dengan interaksi antar manusia atau muamalah ilmu ini wajib menurut jenis yang keempat ini berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan yang berbedaan seorang ini misalnya seorang perdagang wajib mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan perdagangan atau transaksi jual-beli ilmu yang keempat ini berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing dari penjelasan ilmu Ibnul Qayyim rahimahullah tadi jelaslah bahwa apapun latar belakang latar belakang profesi seseorang wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tadi kemudian ilmu agama tidak hanya diwajibkan pada ustaz atau lama demikian juga kewajiban berdakwah atasnya serta memberikan nasihat kebaikan tidak hanya dikhususkan oleh bagi orang tertentu saja kemudian terakhir kita perlu mengkaji Qur'an surat ayat ke-7 disini adalah merupakan sendirian dari Allah mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia sedangkan mereka lali tentang kehidupan akhirat maknanya adalah kita fokus terhadap kedunian dan lupa terhadap akhirat kemudian juga Imam Shafi'i menerangkan bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka kedudukannya menjadi agung barang siapa yang belajar fikir maka permatannya menjadi mulia barang siapa yang menulis hadis maka hujahnya menjadi kuat barang siapa yang belajar bahasa maka tabiaknya menjadi lembut barang siapa yang belajar berhitung maka pendapatnya menjadi kuat barang siapa yang tidak menjaga dirinya maka ilmunya tidak dapat memberi manfaat kepadanya maka dari sini kita sudah berperkara dengan Al-Quran Al-Sunnah apalagi yang kurang diantara kita kecuali hanya mempelajarinya mari kita niatkan untuk mempelajarinya kemudian kajian malam hari ini akan kita tutup dari dengan sebuah hadis sah dikatakan dikatakan kasir bin kois ia berkata aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damascus jadi kasir bin kois pernah duduk dengan Abu Darda di Masjid Damascus lalu datang seorang pria lantas berkata wahai Abu Darda aku sungguh mendatangi kota Rasul Rasulullah Mananya di Madinah Menabawi jadi ada seorang sahabat Nabi datang menemui Abu Darda yang saat itu sedang duduk dengan kasir bin kois kemudian orang ini berkata aku sungguh mendatangi dari kota Rasulullah karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku dimana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut jadi sebagaimana tabiat kaum muslimin begitu ada datang saudaranya dia akan apakah yang saya bisa bantu saudaraku orang ini tidak menyampaikan apapun kecuali hanya mengatakan bahwa dia pernah mendengar suatu hadis yang dirawatkan oleh Abu Darda lalu selanjutnya Abu Darda ini menjelaskan ya Abu Darda Darda lantas berkata sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Sallallahu bersabda siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya diantara jalan menuju surga sesungguhnya malaikat-malaikat memetakkan sayapnya sebagai tanda rito pada penuntut ilmu jadi ada dua hal disini ya sebuah keuntungan ya untuk penuntut ilmu adalah kemudahan menuju surga kemudian juga keutamanya adalah malaikat menetakkan sayapnya sebagai tanda rito pada penuntut ilmu saya tadi Hidayah menjelaskan bahwa jalan menuju surga itu mananya adalah jalan khusus diancara jalan-jalan menuju surga jadi anda jalan khusus bagi penuntut ilmu untuk menuju surga kemudian juga tentang keridoan malaikat ya keridoan malaikat disitu bagi para penuntut ilmu maknanya ada tiga hal bahwa malaikat memohonkan rahmat kemudian malaikat mengaminkan semua doa para penuntut ilmu yang ketiga juga malaikat memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu jadi luar biasa suatu hal yang kelebihan dari penuntut ilmu selanjutnya sesungguhnya orang yang beli ilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi bahkan orang langit dan bumi penduduk langit dan bumi memintakan ampunan bagi penuntut ilmu sampai ikan pun yang berada di dalam air juga melakukan sesungguhnya selanjutnya sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu lalu mengamalkan dengan ilmunya dibandingkan dengan ahli ibadah yang kurang berilmu adalah seperti perbandingan bulan di malam purnama dari bintang lainnya sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi seungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham pada siapa yang mewariskan ilmu maka sungguh ia mendapatkan keperuntungan yang besar masya Allah demikian yang bisa kami sampaikan benarnya kalau penuntut ilmu diberi keutamaan yang luar biasa lalu kemudian pada zaman sahabat-sahabat nabi rela berjalan segerikan jauhnya hanya untuk mendapatkan satu lancis lalu apalah yang kurang pada kita untuk saat ini sehingga kita melelekan diri untuk tidak menuntut ilmu mumpung saat ini adalah bulan tarbiah mengingat begitu besarnya manfaat menuntut ilmu mari kita bulatkan tekat berasam insya Allah nanti setelah berakhirnya pandemi ini kita bisa berkumpul untuk menjalankan untuk menuntut ilmu kalaupun orang yang menuntut ilmu sudah memiliki keutamaan yang sedemikian besarnya apalah lagi bagi pemilik ilmu adalah ustadz yang mengajarkan ilmunya yang membimbing kita semoga beliau diberikan kesehatan dan keberkahan serta keselamatan selama-lamanya dan menjadi amal soleh yang pahalanya tak terputus sepanjang masa demikian hanya bagi penyelenggara 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 semoga Allah melimpahkan keberkan yang tak teringgah dan dibalas bahala yang sebesar-besarnya walau Allah kurang lebihnya mohon dimaafkan bila taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi di adunan abatuh selamat menikmati